Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Muta Masana MIM 2319142 Disini saya akan mempaparkan hasil tugas kuas ilmu pendidikan kelas D Yaitu prensesi sebuah buku novel yang berjudul Spoto Jinji Nah, problematika yang terkait dengan kesejahteraan guru Anwaran Mampu mengusik perhatian pemerintah Terutama guru Anwaran yang bekerja di daerah-daerah pelosok terpencil Dengan kondisi masyarakatnya yang sangat minim Baik dari segi ekonomi maupun kemauan untuk menginyak pendidikan Bagaimana wajah pendidikan dan kondisi guru Anwaran Khususnya di daerah-daerah pelosok terpencil tersebut Berbagai persoalan guru Anwaran dapat ditelusuri Dalam karya Kelora Mulia Lupis yang berjudul Spoto Jinji Penulis oleh Alfa Publishing Surakata Setakan pertama Agustus 2010 Dan tebal buku 216 halaman Kelora Mulia Lupis ini selain menjadi dosen Beliau juga berprofesi sebagai guru Di beberapa sekolah menengah kejualan swasta Di Kabupaten Geli Sedang Buku ini merupakan salah satu karya Yang mengangkat tentang tema kehidupan guru Buku setebal 216 halaman ini Berkisah tentang sosok yang bernama Maghudi Lupis Ia adalah seorang sajana yang mengabdikan dirinya menjadi seorang guru Di desa asalnya Dengan gaji yang sangat minim yang ia dapatkan dari asal mengajar Ia tetap bertahan dan tetap berusaha Di tengah membitan ekonomi yang sangat menuki Namun dengan keadaannya sebab kekurangan Untuk mengalahkan semangatnya Untuk menjadikan dirinya menjadi seorang guru Ia ingin anak-anak desanya Mampu berkuliah tinggi Dan memiliki profesi yang mampu ia memilikinya Nah disini ada beberapa kelebihan dan kekurangan Dalam buku novel spoton jinji Kelebihannya itu Yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca Kemudian pengarang juga memberikan glosarium Pembaca disebutkan Tutur kata dalam penggunaan Dalam penggunaan kota kata Yang dapat dimengerti oleh pembaca Kemudian kekurangannya yaitu Pengarang banyak mengulangi pesan Dan mengingat kembali pada lembaran lain Sekian hasil dari presensi saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!